Sama seperti kemarin, bagus banget netizen ada yang ngomong tuh, komen Misalnya, ada rumah kebakaran Ini ada api, apakah kita akan berusaha untuk mematikan apinya dulu? Atau gimana cari melindungi rumah yang belum kebakar? Tentu dong, kita berusaha untuk mematikan apinya dulu Kenapa tujuannya? Supaya bagian rumah yang lain gak kebakar Jadi kalau ini diulang, kakak akan tetap mengambil peran yang sama? Jika saatnya bisa diulang? Kalau host saya berada di situ, saya akan tetap di situ Tapi kalau host saya berada di situ Terima kasih Halo sahabat, gue saat ini sudah dengan Kak Mel Halo Kak, apa kabar enggak? Ini Tuhan sehat banget Serius banget sih Lo kayak bawain berita deh, ini vlog kayaknya Oke oke Enggak, tapi ini udah jadi berita masalahnya Kakak kan sudah kasih klarifikasi juga contohnya Aku sudah lihat semua klarifikasinya Iya Namun yang ingin aku tanyain langsung Udah nonton tapi udah subscribe belum Youtube gue? Ya udahlah, jelas itu, jelas lah Bagus dong Nanti subscribe Share linknya ya Oke, jelas lah itu Kak Mel Kak Mel Kalau sekarang sudah tahu gonjang-ganjingnya Sekarang kayak gini Personally Kak Mel Feelingnya gimana? Tapi Aku masih masih tetap Aku masih tetap Aku masih tetap Oke Karena dunia entertainer sekarang tuh ngeri-ngeri sedap Apa ngeri-ngeri sedap? Ngeri-ngeri sedap dong Karena orang sering-ngeri lapor Sering-ngeri lapor Jadi kita harus benar-benar We really need to be very careful With the things that we say Saya nggak ngomong apa-apa aja Bisa begini kan Itu artinya kita berada di tempat yang salah pun Kita bisa ikut terbawa arus gitu Tapi ya saya percaya bahwa Dalam apapun Tuhan turut berperan Tuhan turut serta gitu Dan aku selalu percaya bahwa Kalau kita tidak punya intention Ataupun tidak punya tujuan untuk menyakiti orang lain Ya menurut aku sih We are on the right path gitu aja Kalau Kak Mel sendiri Pernah nyangka nggak bahwa Acara itu akan berubah menjadi sesuatu yang Yang ternyata di luar dugaan Ya of course not Karena apa namanya Ekspektasi kita kan datang untuk mencari uang untuk keluar Ya kan Kita cari uang Dengan cara yang halal Kita bekerja Dalam berbicara pun Aku juga sekarang ini sangat berhati-hati sekali Apalagi mengomentari hal-hal yang mungkin Bukan porsiku Bukan apa It's not my business Makanya pada saat hal itu terjadi di TKP Saya pun tidak berusaha untuk interupsi Untuk You know Getting involved with the conversation Karena saya nggak ngerti Duduk permasalahan detailnya ya Mungkin kalau as a general kita akan tahu Tapi kalau kata netizen yang pro Kak Mel Katanya Kak Mel itu ketika kejadian itu Salah elus orang gitu Salah posisi mempunyai orang gitu Saya percaya bahwa dalam hidup kita nggak bisa bikin semua orang happy Tapi yang saya lakukan adalah Yang menurut saya saat itu tepat Makanya saya lakukan Itu pilihan paling tepat Pilihan paling tepat Kenapa? Karena pihak yang satu lagi kan sudah duduk di sebelah apa-apa Oke Dan pihak yang Misalnya gini Common sense-nya adalah Setiap orang yang menurut saya nih ya Kalau misalnya kita dalam satu kejadian Ada orang ribut Oke Satu orang nih dalam keadaan uncontrolled Nggak bisa mengontrol emosinya Satu lagi kelihatan lebih bisa Mengontrol emosinya Tentu dong sebagai orang yang awam Dengan common sense kita yang berjalan dengan logika Pasti kita berusaha untuk menenangkan yang sedang tidak terkontrol Yang sedang emosif Ya sama seperti kemarin bagus banget Netizen ada yang ngomong tuh tadi komen Misalnya ada rumah kebakaran Oke Ini ada api Apakah kita akan berusaha untuk mematikan apinya dulu Atau gimana caranya melindungi rumah yang belum bagian Yang belum kebakar Tentu dong kita berusaha untuk mematikan apinya dulu Oke Kenapa tujuannya? Supaya bagian rumah yang lain nggak akan kebakar Tidak merambat ya Nah kenapa saya berusaha untuk mengenangkan pihak A Ya kan Karena kalau mungkin saat itu saya tidak mengenangkan pihak A Mungkin aja Banyak possibility yang lebih buruk yang bisa terjadi Jadi kalau ini diulang kakak akan tetap mengambil peran yang sama Jika saatnya bisa diulang Kalau host saya berada di situ Saya akan tetap di situ Tapi kalau host saya tidak duduk di tengah-tengah Saya mungkin akan berada di tengah-tengah dan melerai dengan satu-duanya Tapi karena host saya sudah di situ Ya saya akan tetap memegang yang memang harus dikontrol emosinya Ya Ini kan sudah dilaporin ke polisi Yang jelas belum di identifikasi sih Siapa saja nama-nama yang bagi dari Othman Parishul Gitu Namun ada yang menyebutkan bisa saja mencatat nama Kamel gitu Tanggapan gak kakak? Ya kakak itu kan masing-masing hak setiap orang Makanya saya kemarin merilis melalui Youtube saya Supaya kalaupun ada misunderstanding Saya mengerti Saya pribadi I'm really sorry about what happened Saya menyesalkan Saya bukan ini ya Bukan saya merasa bahwa saya salah Enggak Tapi saya menyesalkan apa yang terjadi Kenapa? Karena Buat saya Ya this is my personal opinion Buat saya Biar bagaimanapun Pihak yang berseberangannya adalah orang yang lebih tua dan tidak saya Oke doang Kalau buat saya Tentang ada respect ya Of course Saya diajarkan oleh orang tua saya untuk menghargai orang yang lebih tua Saya tidak membenarkan Tidak menyalahkan Kedua belah pihak yang benar-benar yang salah saya tidak berbicara dengan orang tua Tapi buat saya Saya diajarkan untuk menghargai orang yang lebih tua Buat saya seperti itu Jadi makanya saya merilis vlog saya Supaya mudah-mudahan Pihak yang berseberangannya Mungkin ada salah pengetian Atau mungkin ada Masukan dari orang Pihak-pihak yang lain Eksternal Bisa mengerti kenapa Melanie Ricardo Saat itu Hanya mendegang Pihak yang lain Setelah itu terjadi Ada kontak gak? Ada komunikasi dengan Bu Elsa Waktu itu Atau dari Niki setelah itu semua terjadi Apa yang disampaikan secara personal? Semuanya saya tidak punya nomor teleponnya Kalau Niki? Niki kontak sama saya Apa yang disampaikan? Begitu keluar Niki langsung kontak Langsung bilang Aku minta maaf ya Acara jadi begini Dia langsung minta maaf Karena kan Ya Dan dia Program Sudah melihat Ini terakhir Buat Kak Mel Apa yang ingin Anda sampaikan Kak Kak sampaikan Kepada Kak Elsa Jika kemudian bisa Bu Elsa Iya Bu Elsa Yang pasti Bu Elsa Saya pribadi Mendoakan Mudah-mudahan Ibu bisa recovery Secara hati Dengan apa yang terjadi Dan apapun yang terjadi kemarin Ibu Apa namanya Tidak terpengaruh secara kesehatan Karena bagaimanapun Mungkin kita bisa bilang Kita sehat Tapi kan Apa yang dalam pikiran kita Mungkin namanya Kejadian seperti itu Pasti akan berpenggaraan Jadi saya mengeluarkan Mudah-mudahan Bu Elsa dengan keadaan sehat Dan bisa melakukan aktivitas yang lain Dan bisa melihat Permasalahan yang kemarin terjadi Siapapun yang terlibat Dengan lebih Dengan hati yang terbuka Dengan hati yang lebih jeli Dan semuanya yang lebih jelas Dan mudah-mudahan Bu Elsa juga subscribe Dan nonton Youtube saya Ya ibu Pokoknya I always Come with peace Thank you sekali lagi Alright thank you very much Kak Melani Ricardo Privilege Talking with you Subscribe Melani Ricardo Abraham silaban dong Oh iya Abraham Silaban Sesama Grobar Grobar orang Bapa God bless you God bless you